Kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa dokter rumah sakit sedang melakukan tindakan penyelamatan ke seorang bayi yang baru lahir secara prematur. Yang mana bayi tersebut adalah anak dari seorang wanita yang bernama Diana. Mengetahui kalau saat ini anaknya sedang diriung-riung sama dokter tentu membuat Diana sangat khawatir. Gelisah, deg-degan dan fikirannya tidak karuhan karena menurut firasatnya anaknya yang prematur tersebut pasti tidak akan selamat. Namun setelah seorang dokter mendatanginya dan memperlihatkan anaknya, Diana menangis bahagia karena ternyata anaknya tersebut masih bisa bernafas. Dan ketika bertanya ke dokter-dokter itu apakah anaknya akan baik-baik saja, mereka hanya terdiam seperti ada sesuatu yang sudah terjadi yang belum diketahui oleh Diana. Yang ternyata jawaban dari pertanyaan Diana itu tertulis di scene kedua film ini, di mana dalam tulisan-tulisan itu menjelaskan anak tersebut mempunyai kelainan sejak dini, yang mana diketahui anak tersebut mengidap lima penyakit sekaligus, yaitu menderita penyakit jantung, kelebihan zat besi, asma, diabetes, dan juga kelumpuhan pada kakinya. Lanjut cerita 17 tahun kemudian, diceritakan di sebuah tempat terlihat banyak ibu-ibu yang sedang curhat berjamaah dan menceritakan kisah sedih hidup mereka masing-masing. Namun pada saat giliran Diana bercerita, semua orang di sana sangat terheran-heran ketika Diana mengatakan tidak punya masalah dan kehidupannya baik-baik saja. Karena semua orang di sana juga tahu kalau selama 17 tahun ini, Diana harus merawat anaknya yang pesakitan. Apa yang dipikirkan ibu-ibu itu mungkin juga terpikirkan oleh kita, karena kalau melihat sikap yang ditunjukkan wanita itu mengundang sebuah pertanyaan, apakah memang dia benar-benar baik-baik saja, ataukah itu hanya sebuah ekspresi, bahwa dirinya berusaha tegar dan membiaskan rasa sedih dalam batinnya. Diceritakan Diana dan anaknya yang diberi nama Chloe itu saat ini tinggal di sebuah peresaan, yang mana dalam kesehariannya selain menjadi seorang guru, Diana juga harus merawat dan menjaga kestabilan kesehatan anaknya. Diana harus berkebun sayuran sendiri, memastikan anaknya selalu minum obat, mengecek tekanan darahnya, pola makan yang teratur, dan juga selalu melakukan terapi ringan. Walaupun Chloe bisa dikatakan adalah anak yang tidak normal, tapi semangat belajar dan kecerdasannya tidak kalah dengan anak-anak lainnya, sehingga yang menjadi keinginan terbesarnya saat itu, dirinya ingin kuliah ke sebuah perguruan tinggi favoritnya. Tapi setelah beberapa kali mengikuti tes online masuk ke kampus itu, Chloe belum juga diberi kesempatan, karena menurut ibunya, setiap kali mereka mendapatkan surat hasil tes tersebut, Chloe selalu saja tidak lulus. Walaupun merasa tidak mengerti kenapa dirinya selalu gagal mengikuti tes itu, Chloe tidak mengendurkan semangat belajarnya, dan salah satunya saat itu ia mencoba merakit sebuah robot. Keesokan harinya pada saat ibunya pulang belanja, Chloe dibuat penasaran dengan barang belanjaan itu. Dan setelah memeriksanya, Chloe dibuat penasaran dengan sebuah botol kapsul yang rupanya disana tertulis nama ibunya. Melihat itu tentu saja membuat Chloe bertanya-tanya, karena selama ini orang yang selalu mengkonsumsi obat hanyalah dirinya saja. Sehingga pada malam harinya ketika ibunya kembali memberikan obat itu, Chloe menanyakan tentang kapsul tersebut. Namun dengan alasan kalau itu adalah resep baru yang diberikan dokternya, Chloe pun tetap meminum kapsul tersebut. Karena masih penasaran, dengan bantuan robot ciptaannya, Chloe secara diam-diam mengambil botol kapsul itu. Dan betapa ruasnya Chloe waktu harita, karena ternyata ibunya sudah mengganti tulisan botol tersebut menjadi nama dirinya. Karena benar-benar ngerasa penasaran obat naun atuhnya, nudibikin kusi emateh. Malam itu bari lalaunan Chloe ngahurungkan komputer dan mencari tahu tentang obat tersebut. Namun anehnya, yang biasanya internet di rumahnya itu selalu tidak ada masalah, peting harita ngadadak jadi awus sinyalan. Yang membuat kita pasti akan terhaget-haget, karena rupanya aktivitas Chloe tersebut sudah diketahui oleh ibunya. Yang itu menandakan, kalau matinya sinyal internet itu memang sengaja dilakukan olehnya. Menyadari kalau ada sesuatu yang sepertinya sengaja dirahasiakan oleh ibunya, Chloe tidak berani menanyakan lagi tentang obat itu. Yang ia pikirkan, bagaimana caranya supaya ia bisa mencari tahu sendiri tentang obatnya. Obat tersebut. Hingga sampailah di suatu hari, pada saat mereka sedang makan malam, Chloe mengajak ibunya untuk pergi nonton ke bioskop, yang menurutnya kalau mereka sudah lama tidak pergi keluar. Rupanya ajakan Chloe untuk keluar rumah itu bukan benar-benar ingin menonton film, tapi ia sedang berencana mencari cara untuk mengetahui tentang informasi obat itu. Dan setelah mereka sampai, secara kebetulan, Chloe melihat sebuah apotek yang berada di depan bioskop tersebut. Pada saat ibunya sedang enjoy menonton film, Chloe meminta izin ke ibunya kalau ia ingin pergi ke kamar mandi. Tapi, rupanya, setelah ia keluar dari tempat itu, Chloe mendatangi apotek tadi. Sesampainya di sana, Chloe dibuat bingung karena ternyata banyak orang yang sedang mengantri. Tapi, dengan memberitahu semua orang kalau dirinya adalah anak lumpuh dan dalam keadaan emergensi, kemudian, Chloe menyerobot antrian tersebut. Karena rupanya, Chloe dan apoteker yang bernama Bats itu sudah saling mengenal. Tanpa canggung sedikit pun, Chloe memperlihatkan sebuah kapsul dan menanyakan kegunaan obat tersebut. Namun, setelah mengetahui kalau pembelian obat itu atas nama ibunya, wanita tersebut menolaknya. Dengan alasan, itu adalah privasi pelanggannya. Tapi, setelah Chloe memaksa bahkan sampai mengarang cerita, kalau dirinya sedang bermain game pemburuan informasi dengan ibunya. Akhirnya, apoteker itu memeriksanya. Dan, betapa ngegebegnya Chloe saat mendengar apoteker itu berbicara. Kalau ternyata obat tersebut, bukanlah obat manusia. Tapi, itu biasa digunakan untuk mengobati anjing. Sudah maher waspisan mendengar informasi tentang kegunaan obat itu. Ditambah lagi pada saat dirinya menanyakan apa yang terjadi jika obat itu dikonsumsi oleh manusia, apoteker itu mengatakan, kalau efeknya akan menyebabkan kelumpuhan permanen. Mendengar itu benar-benar membuat Chloe tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Dan yang membuat badan Chloe ngakibri kesiyunan, karena tiba-tiba saja saat itu ibunya datang ke sana. Masih belum diketahui apa yang sebenarnya menjadi motif Diana melakukan itu ke anaknya. Karena setelah dirinya membawa Chloe pulang dan mengurungnya di dalam kamar, saat itu sikap Diana seperti dalam tekanan. Ia begitu terlihat hariwang setelah anaknya mengetahui tentang obat tersebut. Pagi harinya setelah Chloe bangun dan ibunya berangkat kerja, Chloe dibuat terkejut karena melihat sarapannya sudah berada di kamarnya. Dan begitu ia akan membuka pintu kamar, Chloe lagi-lagi dibuat terkejut, karena ternyata saat itu pintu kamarnya sudah terkunci dari luar. Karena di kamarnya banyak perkakas yang biasa ia gunakan untuk membuat rorobotan. Saat itu Chloe mencoba mencongkel pintu kamarnya dengan sebuah kunci. Namun setelah pengait kunci itu terlepas, anggar saja pintu itu tidak bisa dibuka juga. Entah apa yang dipikirkan Chloe saat itu. Karena setelah memastikan kalau pintu tersebut hese dibuka, kemudian Chloe nekat membuka jendela kamarnya dan berniat untuk masuk ke kamar ibunya melalui susuhunan. Lantaran sudah diketahui kalau Chloe adalah seorang gadis yang cerdas. Kemudian ia menyiapkan terminal listrik, selimut, solder, dan juga ngahem-hem cahai alias menyimpan air dalam menurutnya. Chloe pun nekat memanjat jendela tersebut. Kusti etas sutradara, menitik kira-kira, gespugu budak tetap bisa lempang, ker dititah ngeso dinasuhunan. Setelah Chloe sampai di depan jendela kamar ibunya, berkat hasil belajar fisikanya, Chloe menancapkan solder itu dan menyemburkan air yang ada dalam mulutnya. Ketika Chloe berhasil masuk ke kamar itu dan esod-esodan menghampiri kamarnya. Rupanya kenapa pintu kamar tersebut tidak bisa dibuka, karena ternyata dengan sengaja ibunya mengikat gagang pintu itu dengan sebuah tongkat. Yang membuat Chloe kembali dibuat sangat terkejut. Pada saat dirinya akan turun dari kamarnya, tiba-tiba lift tangga otomatisnya tidak berfungsi, karena rupanya kabel listrik untuk menggerakkan lift tersebut sudah dirusak juga oleh ibunya. Lalu, karena merasa dirinya saat itu sedang dalam bahaya, Chloe pun naikkan menjatuhkan kursi rodanya, yang disusul dengan muragen maneh dari tangga tersebut. Walaupun saat itu tubuhnya benar-benar kesakitan, tapi setelah dirinya akan kembali bangkit, Chloe dibuat sangat kaget, dengan merasakan jempol sukunya yang bisa digerakkan, yang saat itu ia menyadari obat anjing yang selalu diberikan ibunya tersebut bukan untuk menyembuhkannya, tapi justru memang dengan sengaja membuat dirinya lumpuh. Lalu dengan tenaga yang masih tersisa, Chloe berusaha naik ke kursi roda dan kabur meninggalkan rumahnya. Setelah Chloe sampai di sebuah tempat, Chloe dikejutkan dengan melihat sebuah mobil yang melintas. Ketika ia bersembunyi dan mencoba noong di balik dedaunan, rupanya itu adalah mobil tukang pos yang biasa mengantarkan surat hasil tesnya. Pada saat tukang pos yang diketahui bernama Tom itu menghampirinya, dan menanyakan apa yang terjadi. Chloe menjelaskan semuanya dan meminta Tom supaya menolongnya. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja ibunya Diana yang baru pulang melintas di tempat itu. Dari adegan ini kita akan diperlihatkan betapa lihainya Diana bersandiwara. Karena ketika Tom mengatakan Diana sudah menyakiti Chloe, sambil menangis, Diana meyakinkan Tom kalau dirinya tidak pernah berbuat setega itu ke anaknya. Bahkan kenapa selama 17 tahun ini dirinya tegar dan kuat merawat Chloe? Itu karena dirinya sangat menyayangi anak tersebut. Walaupun dengan mengancam kalau ia akan melaporkan Tom ke polisi karena sudah menghalanginya menemui anaknya sendiri, Tom tetap tidak mempercayai Diana. Lalu karena sudah kehabisan kata-kata, Diana pun diam dan mempersilahkan laki-laki itu membawa anaknya. Pada saat Tom memasukkan Chloe ke dalam mobilnya, di waktu bersamaan kita akan ditunjukkan siapa Diana sebenarnya. Karena perbuatan jahatnya sudah mulai diketahui orang lain, saat itu secara diam-diam Diana mendatangi laki-laki tersebut dan kemudian membiusnya. Lanjut cerita setelah Diana membawa Chloe kembali ke rumahnya. Kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan sesuatu yang mengejutkan. Karena ternyata tadi bukan hanya membiusnya saja, tapi saat itu Diana juga membunuh tukang pos tersebut. Sementara itu Chloe yang sama-sama dibius oleh ibunya kembali terbangun. Chloe dibuat bingung dan juga terheran-heran karena waktu itu dirinya berada di sebuah ruangan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dan yang membuatnya semakin terkejut setelah melihat sebuah berkas bertuliskan nama universitas yang selama ini diikuti tesnya. Dari surat itu menjelaskan, kalau ternyata sejak lama dirinya lulus masuk ke perguruan tinggi itu, Tak lama kemudian, perhatian Chloe tertuju ke sebuah kotak yang bertuliskan nama ibunya. Karena ternyata kursi rodanya saat itu sedang dirantai, kemudian Chloe kembali esot-esot dan mengambil kotak tersebut. Dan setelah kotak itu dibuka, kita akan diperlihatkan dengan sebuah fakta yang lebih dari sekedar mengejutkan karena dari dalam kotak itu, Chloe menemukan sebuah rahasia yang selama ini sengaja disembunyikan oleh ibunya. Waktu itu, Chloe menemukan sebuah foto anak kecil yang ditempeli secari kertas bertuliskan nama dirinya. Dan setelah ia membuka kertas itu, Chloe dibuat terhenyak. Karena ternyata ketika ia masih kecil, dirinya bisa berjalan. Belum habis rasa ruasnya setelah melihat foto itu, Chloe juga dibuat penasaran dengan melihat potongan surat kabar yang berisi dua orang pasangan suami istri sedang diwawancara. Dan dari berita tersebut menjelaskan, kalau saat itu mereka telah kehilangan seorang bayi di rumah sakit dan pencurinya sampai saat ini belum ditemukan. Dari temuan itu, kita akan diajak ke cerita awal yang menunjukkan kenapa pada saat Diana bertanya ke semua dokter yang mengoperasi anaknya, mereka hanya terdiam. Itu karena ternyata anak Diana yang bernama Chloe yang asli dan pesakitan itu hanya bisa bertahan selama dua jam saja. Dan anak yang selama ini dirawatnya adalah anak orang lain yang sengaja ia culik dari rumah sakit sesaat setelah anaknya tersebut meninggal dunia. Diketahui karena rasa sedih yang sangat mendalam disertai tidak menerima ketetapan takdir Tuhan. Saat itu, Diana mengalami gangguan mental. Sehingga, walaupun dirinya berhasil menculik anak itu dan kemudian merawatnya, perlakuannya ke anak itu menjadi sangat posesif. Diana mengekangnya, mengasingkannya dari dunia luar. Bahkan yang paling ekstrim, wanita itu dengan sengaja membuatnya sakit dan merumpuhkan kakinya dengan obat hewan yang bertujuan supaya anak tersebut tidak pernah jauh darinya. Karena perbuatan jahatnya sudah kadung diketahui oleh anak itu, Diana mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang penjahat. Dan dengan membuang obat-obatan yang saat itu sedang dipegangnya, Diana merayu Klui supaya mereka bisa memulai kembali kehidupan yang baru. Tapi karena Klui sudah muak dengan semua sandiwara ibunya, Klui pun tidak menyambut baik niat ibunya tersebut. Merasa Klui sudah tidak bisa lagi dipengaruhi, kemudian Diana membuat sebuah ramuan yang akan disuntikan ke anak itu. Mengetahui kalau ibunya akan kembali menyakitinya, kemudian Klui masuk ke dalam gudang dan menguncinya dari dalam. Di dalam ruangan itu, Klui lagi-lagi dibuat sangat terkejut, karena ternyata di sana banyak sekali obat-obatan yang disimpan oleh ibunya, dan salah satunya adalah sebuah botol racun. Karena saking siurnya dengan perlakuan toksik ibunya, lalu daripada dirinya harus mati secara perlahan karena perbuatan ibunya, lebih baik saat itu ia nge-e-e teracun tersebut. Diana yang berhasil mendobrak pintu itu dan menemukan anaknya sedang sekarat. Diana langsung membawanya ke rumah sakit. Dan setelah beberapa lama kemudian, alhamdulillahnya nyawa anak tersebut bisa diselamatkan, walaupun dengan keadaan fisiknya yang sangat lemah. Rupanya ketakutan Klui tidak selesai sampai di situ. Setelah dirinya sadar dan melihat si Nini Unting itu memperhatikannya dan seperti sedang merencanakan sesuatu, Klui berusaha memberitahu dokter penjaga dengan terus menggerakkan tangannya. Si dokter yang memahami bahasa isyarat Klui langsung mengambil sebuah pulpen dan juga sebuah buku kosong. Tapi pada saat Klui akan menuliskan sesuatu, tiba-tiba bunyi alarm menyala yang mengharuskan perawat itu meninggalkan Klui sendirian. Pada saat semua dokter dan perawat di rumah sakit itu sedang paciwe, kemudian Diana datang ke sana, melepaskan peralatan medis Klui dan juga membawanya keluar dari ruangan itu. Walaupun saat itu Klui mencoba meminta bantuan ke semua orang yang dilewatinya, namun karena tubuhnya yang sudah tidak wala kaya, Klui pun hanya bisa pasrah di bawah si Nini Unting tersebut. Ketika cerita kembali ke dokter jaga tadi yang kembali ke kamar Klui, ia mendapati anak gadis itu sudah tidak ada di kamarnya. Setelah memastikan kalau tidak ada yang memindahkannya ke kamar lain dan melihat sebuah tulisan anak itu yang menuliskan kata ibu, si dokter langsung menghubungi penjaga rumah sakit untuk mencari anak tersebut. Diana yang sebentar lagi akan sampai di mobilnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena eskalator yang akan didaluinya sedang dalam perbaikan. Lalu ketika Diana nekat akan melewati eskalator itu, kemudian para penjaga keburu datang ke sana. Karena Diana saat itu sedang menenteng sebuah pistol dan menodongkannya ke petugas itu. Setelah memastikan Diana sudah ngacoprak tidak wala kaya, kemudian petugas rumah sakit itu langsung menyelamatkan Klui. 7 tahun kemudian, diperlihatkan Klui yang ketika itu sudah bisa belajar jalan mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa, yang mana rumah sakit jiwa tersebut adalah tempat ibunya saat ini dirawat. Setelah bertemu dengan ibunya, Klui mengajaknya untuk berbicara dan menceritakan kebahagiaannya setelah tidak bersama ibunya itu. Ketika Klui akan berpamitan untuk pulang, Klui mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi ibunya dan sebagai bentuk rasa sayangnya itu, dirinya akan memberikan sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah kapsul anjing yang dulu pernah diberikan oleh ibunya tersebut. Dan setelah itu, filmnya pun atosan, Pak Miarsa. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai ketemu di alur cerita film Salah Jengna. Sampai jumpa di video selanjutnya.